Halo sahabat-sahabat Indokuliner Hunter Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya Sehat walafiat ya Amin ya Rabbul Alamin Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya Yo hari ini kita masak lagi Yang gampang-gampang aja ya Yang bahannya mudah didapat Dan masakan kita hari ini Yaitu Ayam goreng lengkuas ya Atau ayam goreng laos ya Kalau di Sunda tuh lengkuas Dibilangnya laos atau lajak ya Dan ini juga Biasa juga di rumah makan padang ya Ada yang menyebutnya katanya Ayam goreng ala padang ya Pokoknya terserah lah Ini bahannya gampang Dan mudah membuatnya Silahkan simak videonya Sampai selesai Ini bahan-bahannya ya Untuk membuat ayam goreng lengkuas ya Yang enak banget pokoknya Ini ayamnya Ini ayamnya 2 kg ya Ini paha atas sama paha bawah Jadi satu Dan kulitnya sudah saya buang ya Kemudian ini ada 10 Siung bawang putih Ada 1 sendok makan ketumbar bubuk ya Biar wangi nih Biar enak Kemudian ini ada 8 buah kemiri ya 3 butir telur Kemudian nanti garam secukupnya Nah ini Lengkuasnya ya Tuh Lengkuas di Belanda tuh Dijual dengan Batang-batangnya Ini beratnya 250 gram ya Tapi nanti mau saya parut ya Pokoknya nanti Hasil parutannya 250 gram lah gitu ya Nanti saya tambah lagi kalau kurang Masih ada ya Lengkuasnya Tapi ininya batangnya emang gak dipakai ya Cuman ininya aja nanti Kemudian daun salam Ini ada 4 lembar Kemudian daun jeruk Kecil-kecil ini Dan jeruknya Ada 10 lembar Kecil-kecil disesuaikan aja Kalau besar-besar Mungkin separohnya Kemudian jahe Ini sekitar 3 cm Kemudian ini kunyit 2 cm Kemudian ini merica Merica bubuk Setengah sendok makan 3 batang serai Kemudian minyak ya Minyak goreng Seteng secukupnya Dan air Nanti sesukupnya Sekarang saya mau haluskan Bumbunya dulu ya Ini bawang putih Kemudian kemiri Ini jahe dan kunyit Ini ketumbar sekalian aja Masukkan Dan kemudian merica juga Kita kasih air ya Sedikit Dan mau saya haluskan Bismillahirrohmanirrohim Nah ini sudah halus ya Bisa juga diulek ya Bumbunya Kalau mau Nah kita akan Mengungkap ayamnya dulu ya Nah kita letakkan Sereh di dasarnya Kemudian ini Daun salam ya Ada daun jeruk Kemudian ayamnya Kita letakkan Besar-besar ya Kalau ayam Belanda tuh Bisa juga dipotong-potong ya Sesuai selera Tapi Saya suka Biar utuh aja Seperti ini Kemudian kita masukkan Bumbunya ya Ini bumbunya Tidak usah dioseng dulu ya Dungkep aja Seperti ini Ini masih ada Daun-daunan Daun-daunan Ini daun bohongan Ini daun beneran Maksudnya tuh Daun salam Daun jeruk Kemudian kita Kasih air ya Kita rendam ayamnya Sampai terendam Pokoknya usahakan Ayamnya tuh Sampai terendam lah Kalau ada yang sedikit Tidak terendam Nanti bisa dibulak-balik ya Ini saya juga Penggorengannya Kurang Kurang dalam ini Biar aja Seperti ini ya Nanti kita balik Yang dibawa ke atas Ke atas Ke bawah Garam secukupnya Nanti kalau mendidih Itu bisa dicoba ya Garamnya Saya nyalakan apinya Nah ini Lengkuas parut ya 250 gram Sudah saya parut Saya campurkan juga Di sini Dalam ungkepannya Ini akan menambah Wangi Marutnya Marut kasar ya Jangan terlalu halus Supaya nanti itu Masih ada serat-seratnya Boleh juga Lengkuasa di blender ya Kalau bisa Tapi Ini lengkuasa yang muda ya Jangan yang tua Nanti Kasian blendernya Diparut juga Kalau yang tua itu Susah ya Dan kita ungkep Sampai nanti Ayamnya matang Dengan api sedang aja Nah ini ya Sudah mulai menyusut Ungkepannya Nah kita coba sedikit ya Bagaimana garamnya terutama ya Bismillahirrahmanirrahim Sudah cukup Sudah cukup sekarang Sekarang sudah cukup Garamnya Dan gurih juga ya Boleh juga pakai penyedap rasa Ditambahkan ya Tapi kalau saya Tidak pernah ya Hanya ini aja Bumbu-bumbu asli aja Sudah gurih juga Ungkepannya sudah menyusut ya Jadi cukup segini aja Diungkepnya Saya angkat Saya matikan dulu apinya Ini ayamnya saya angkat Hati-hati ngangkatnya ya Karena Takutnya hancur ini ayamnya Karena ini ayamnya ayam Ayam negeri Bukan ayam luar negeri Nah sekarang ini bumbunya Ini nanti mau saya saring ya Jadi lengkuasnya itu nanti Digoreng Untuk toppingnya Nah ini lengkuasnya ya Saya saring Nah terus bumbu sisanya nih Kuahnya nih Bisa untuk memasak ke Lainnya ya Ini kuahnya gurih banget ini Mau saya pakai untuk sayur kacang panjang ya Enak banget deh Nah ini ayamnya yang sudah diungkep Kita kasih telur ya Nah kasih telur Tiga butir Kasih aja gitu Ini dikasih telur Supaya Enak ya Supaya crispy luarnya nanti Nah kita oles-oles Kita goyang-goyang gitu Supaya telurnya Semuanya Bercampur Nah sekarang mau kita goreng ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bercampur ikit Oh warnanya cantik banget ya Karena ada telurnya jadi crispy tuh bagus Warnanya juga cantik Nah ini ayamnya sudah garing ya Tuh saya angkat Saya kiriskan disini seperti biasa Ini penirisan favorit saya Tuh Aduh wangi banget ini Dijamin crispy Nah Ini ya hasilnya yang sudah digoreng Mantep banget Itu masih ada yang lainnya Dan mau saya goreng lagi ya Minyak bekas tadi goreng ayam ya Gak apa-apa Saya teruskan Untuk menggoreng Lengkuasnya ya Ini lengkuas yang tadi diungkep Goreng disini Ini banyak busanya ya Ini gak apa-apa Tapi nanti dia Akan menyusut Oh Busanya akan hilang Kita goreng Sampai nanti Warnanya kecoklatan Sampai mateng Sampai garing ya Ini nanti buat toppingnya Harus sering diaduk-aduk ya Supaya Matengnya itu merata Dan tidak gosong Nah ini warnanya sudah kecoklatan ya Sudah bagus Nah Kita angkat ya Ya saya tiriskan disini Tiriskan disaringan ya Tiriskan nanti itu Minyaknya turun ke bawah Nah kita tunggu ya Kita tunggu kering dulu Nah sahabat-sahabat ini Kuliner Hunter Ini tadi lengkuasnya ya Yang sudah saya goreng Tuh Itu ayamnya Sekarang Kita taburi ayamnya Dengan lengkuas Pokoknya saya suka hati Berapa banyaknya terserah Ini enak banget Aduh Gurih banget Wangi Dan kriuk ya Ini lengkuasnya Aduh Mantul banget Ayam goreng Lengkuas Dijamin Mantul Mantap Surantap Tambah lagi lengkuasnya ya Biar mantul Nah ini tidak semua Saya sajikan disini ya Karena Ini tempatnya Kecil Jadi Yang lainnya saya simpan ya Tuh Makanya ini juga masih ada Lengkuasnya Nah ini Ayam goreng Lengkuasnya Ini kriuk banget ya Enak banget Lengkuasnya juga Wangi Mantap banget nih Ayamnya gurih banget Ini cocok banget ya Untuk acara-acara Keluarga ya Atau acara-acara Spesial ya Selametan Atau Acara Arisan Aduh Enak banget ini Ayam goreng Lengkuas Sahabat-sahabat Indokuliner Hunter Akhirnya saya selesai ya Memasak Ayam goreng Lengkuas Ya Yang Enak banget Pokoknya Mantul banget ya Anti gagal Nah Ini dia Tuh Aduh Ini dia Ayam goreng Lengkuas Atau serundeng Lengkuas Enak banget Ini gurih banget ya Dan wangi Dan juga Lengkuasnya kriuk-kriuk ya Dan ayamnya juga Krispy luarnya Tapi dalamnya Masih empuk ya Enak banget pokoknya Gurih banget Tuh Silahkan dicoba resepnya ya Like, share, dan komen Dan juga subscribe Supaya Saya semangat terus ya Dan channel ini Tambah maju Dalam membagikan Resep-resep yang Insya Allah Berguna Untuk kita semuanya Amin Ya Rabbul Alamin Tuh Aduh Ini ayam goreng Lengkuas ini Cocok banget ya Untuk acara-acara Keluarga Acara-acara Arisan Selamatan Pokoknya Anti gagal Banget Mantap Surantap Nah Sampai disini dulu Videonya ya Dan jangan lupa Tunggu video berikutnya Dan tetap Jaga kesehatan Salam Sehat selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.